Pembangunan tol Jogja Solo Yaglon Progo mulai memasuki daerah istimewa Jogjakarta hingga Simpang Susun Purwomartani. Ruasi yang dikerjakan ini termasuk dalam pekerjaan sesi 1 yang berada di daerah istimewa Jogjakarta. Dari peta trase Jalan Tol Jogja Solo Yaglon Progo sepanjang kurang lebih 93,75 km ini terbagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi 1 dari Kartosuro hingga Purwomartani sepanjang 42,38 km. Seksi 2 dari Purwomartani hingga Jangsen-Sleman sepanjang kurang lebih 15,63 km. Seksi 3 dari Jangsen-Sleman hingga Yaglon Progo sepanjang kurang lebih 35,74 km. Hati ini terus dikerjakan seksi 1 dari Kartosuro hingga Purwomartani dan sampai saat ini pekerjaan sudah berada di daerah istimewa Jogjakarta, yaitu di desa Taman Martani, desa Silomartani, dan juga desa Tirta Martani Kalasan-Sleman, dan nantinya akan terus dilanjutkan hingga lokasi Simpang Susun Purwomartani. Selain itu, juga dilakukan pekerjaan di seksi 2 di Ringrut Utara Jogjakarta, Ruas Trihanggo hingga Jangsen-Sleman, yang merupakan titik pertemuan dari 3 jalan tol, yaitu Jogja Ia, Jogja Solo, dan Jogja Bawen. Masa yang dikerjakan di seksi 2 ini melewati 3 desa, yaitu desa Trihanggo, Logoati, dan juga desa Tirtawati, yang menjadi lokasi bertemunya 3 tol tersebut. Pekerjaan tersebut masuk pada paket 2.2B bagian dari pekerjaan seksi 2. Nantinya seksi 2 akan lebih banyak melayang melewati di atas bagian silokan Mataram dan juga di atas Ringrut Utara Yogyakarta. Pada saat lebaran tahun 2024, sesi 1 telah dilakukan uji coba fungsional secara gratis sepanjang kurang lebih 22 km hingga di Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Kali ini, kita akan melihat kembali perkembangan proyek tol Jogja Solo yang berada di daerah Istimah Yogyakarta, dari perbatasan Jawa Tengah dan daerah Istimah Yogyakarta, di desa Taman Martani, Jelo Martani, Tirta Martani, dan juga Pro Martani. Saat ini pekerjaan pengurukan tanah terus dikerjakan. Fundasi-fundasi juga terlihat di beberapa titik lokasi. Perjaan persiapan sembatan penghubung juga terlihat. Dari pantauan video udara, sudah semakin terlihat jalur-jalun jalan tol di ruas ini dan mulai mendekati lokasi Simpang Susun Purwomartani. Saat ini, kita akan melihat kembali progres proyek jalan tol Jogja Solo di ruas yang melewati 4 desa. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Terima kasih telah menonton! Dan di depan itu, jadi jembatan untuk dibuat jembatan ya, dibikin fondasi-fondasi. Di depan kanan ini, sudah ada pekerjaan burpel. Ini sudah sampai di sini, keliringnya ya. Dan rumah yang bekas untuk bidan itu di depan ini, sudah rata dengan tanah ini. Dan akan melewati makam di sebelah kanan ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, saat ini saya berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Daraisma Jogjakarta. Di sebelah kiri saya adalah Daraisma Jogjakarta dan di sebelah kanan saya ini adalah Jawa Tengah. Dan di depan saya ini nanti akan dibuat semacam jembatan ya. Karena di sini akan menjadi jalur Tol Jogjak Solo. Dan di depan sana adalah yang menuju ke Simpang Susun, Poro Martani. Hari ini kita akan melihat perkembangan pembangunan Tol Jogjak Solo yang ada di Daraisma Jogjakarta. Dari Desa Taman Martani, Selaw Martani, Terutau Martani dan juga nanti di Poro Martani. Ikuti perjalanan saya kali ini. Oke teman-teman, di sebelah kiri ini ada jalur Tol Jogjak Solo yang berada di Desa Taman Martani ya teman-teman. Dan ini sudah dibuatkan jalur pengganti besok kalau dilakukan proyek pembuatan jembatannya teman-teman. Dan ini pengurukannya sudah lumayan tinggi ya. Dan memang butuh uruk yang cukup banyak ya teman-teman di sini. Dan proyek Tol Jogjak Solo ini banyak dilakukan pengurukan ya. Karena melewati banyak persawan juga ya. Kemudian juga banyak melewati rumah-rumah ya teman-teman. Dan di depan itu jadi jembatan untuk dibuat jembatannya. Dibikin fondasi-fondasi. Di depan kiri saya ini jembatannya, calon jembatannya. Dan uruknya sudah tinggi-tinggi ya teman-teman. Dan kita bisa melihat di depan sana. Sepertinya juga akan dibuat jembatan juga yang melewati sungai kecil ya. Jadi di depan sini melewati sungai ini. Sepertinya juga dibikin jembatan. Kemarin belum jadi ya jembatannya. Sekarang sudah bisa dilewati. Nah ini perkembangannya seperti ini teman-teman. Untuk proyek Tol Jogjak Solo dari Taman Mpartani hingga Pulau Mpartani nanti ya. Dan ini sungainya teman-teman. Dan pengurukannya terus dilakukan ya. Sebagian juga ada yang diambil dari dusun pareng yang pernah saya liput ya. Dan di depan saya ini sudah sampai di disase Lomartani ya teman-teman ya. Jadi disesasi Lomartani kita akan coba terbangkan drone dari sini ya untuk melihat jalurnya melalui udara ya teman-temannya. Oke teman-teman tadi kita sudah menerbangkan drone. Kita lihat perkembangannya cukup pesat. Di mana pengurukannya di Taman Mpartani dan Selo sampai Terto ini sudah kelihatan sampai di jalan BPMP atau LPMP ya. Yang jurusannya Radian Ronggo itu sudah sampai di sana. Kita sekarang akan menuju ke sana di Tertom Mpartani untuk melihat di ujung yang terlihat lagi. Nanti kita juga akan mengecek kembali dengan menggunakan drone sampai di mana progresnya di Tertom Mpartani sendiri teman-teman ya. Ini kita akan menuju ke sana ya. Dan di depan kanan ini teman-teman ya ini proyek yang ada di Tertom Mpartani Kalasan Sleman teman-teman. Jadi yang sebelah kanan ini adalah yang ada di Tertom Mpartani Kalasan Sleman ya teman-teman. Nah ini pengurukannya sudah tinggi dan di depan sini nanti akan dijadikan jembatan ya teman-teman. Jadi di depan kanan ini nanti akan dijadikan jembatan teman-teman. Kita akan lurus ke depannya. Nah ini sudah dilakukan bongok burpel ya. Ada burpel. Di depan kanan ini sudah ada pekerjaan burpel. Dan kita akan terbangkan drone di seputar sini. Nah teman-teman untuk jalur yang ada di Tertom Mpartani ini sedikit akan melewati di utara Candi Kedulan ya teman-teman. Jadi di sini ada kawasan Candi Kedulan. Kita akan coba terbangkan drone dari sini saja untuk melihat dari atasnya. Oke dari Tertom Mpartani ini kita akan menuju ke Dusun Kalimati. Jadi nanti saya akan mengambil drone lagi ya. Yang di dekat sekitar Candi Kedulan ya teman-teman. Jadi di belakang saya tadi akan dibuat jembatan ya teman-teman. Karena dia akan di atas jalan utama ini ya. Akan di atas jalur ini sehingga akan dibuatkan jembatan untuk akses jalan. Nah di depan ini teman-teman ya. Ini proyektornya. Nanti kita coba akan terbangkan drone juga ya. Nah ini sudah sampai di sini keliringnya ya. Dan rumah yang bekas untuk bidan itu di depan ini sudah rata dengan tanah ini. Kemarin belum seperti ini ya. Karena belum dipongkar sekarang sudah dipongkar. Oke kita lanjutkan perjalanan teman-teman. Untuk menuju ke lokasi makam ya. Yang juga akan direlokasi rencananya sebelum dibangun tol Jogjaso teman-teman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Dan di depan kiri teman-teman ya Di depan kiri ini adalah Calon jalur tol Jogja Solo Dan akan melewati makam disebelah kanan Dan ini makamnya belum direlokasi Nanti rencananya akan direlokasi Kita akan coba terbangkan turun dari sini Di sebelah kanan ini akan jadi Sudah dipindah ya teman-teman untuk makamnya Dan tadi kita sudah menerbangkan drone ya Kita lanjutkan teman-teman untuk melihat Yang menuju ke Simpang Susun Berlomor tanya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton